Burst Element Mari kita mulai Perkeholi, Perseus Keisah Fekta Nah, ini adalah salah satu pertarungan epic di Sword Art Online Alienization World of Underworld. Kemampuan berkeweli ini sangat luar biasa nih guys. Kemampuan medangnya mampu memundurkan waktu, bahkan dia bisa menebas masa lalu si Kaiser Fekta ini dan terbunuh Kaiser Fekta ini. Selain di pertarungan yang epic, disini juga dipadukan kualitas grafis yang memanjakan mata kalian guys. Menurut gue nih, pertarungan yang paling keren nih guys. Tapi, usuhannya ternyata sia-sia. Kaiser Fekta ini mampu mengedotin sebirunya kembali nih guys. Sheta vs Champion atau Iskan Disini, Sheta nantangin segerobolan para pertarung tahan kosong sendirian. Dan kalau dilihat ya, dari tampang Sheta itu bisa dikatakan kelemah guys. Tapi ternyata dia itu nyereming guys. Lawan yang seimbang saat itu hanyalah Iskan atau yang dipadil dengan Champion. Tapi, uniknya mereka malah jadi jatuh hati kayak cinlok di film-film drama Korea yang awalnya benci jadi cinta gitu guys. Halo cuy ya. Tapi, menurut gue pelotongan ini juga keren guys. Epic game. Kirito, Yujo, versus Fanatio. Demi mencari Alice dan membunuh administrator, Kirito dan Yujo menerobos Gretchen Axiom dan bertarung dengan integriti kenaik di setiap lantainya. Dan bertemulah si Fanatio ini. Pedang Fanatio ini mempunyai kemampuan cahaya nih guys. Dengan kemampuan perpedang Kirito dan teknik Yujo, mereka mampu nandingin si Fanatio. Dan singkat cerita, pertarungan pun dimunakan oleh Kirito Chess. Dan saking baiknya, di saat Fanatio terluka parah, Kirito dengan santuinya dia ngobetin si Fanatio ini. Padahal dia itu musuhnya loh guys. Saking baiknya gitu-gitu. Eiji Yuna versus Vasago Demi menyelamatkan Kirito yang masih dalam keadaan AFK ini, si Eiji ini rela bertarung melawan Vasago. Dan sebenarnya sih, si Eiji ini juga punya dendam dengan Vasago saat di Aincard dahulu nih guys. Eiji dibantu dengan Yuna. Si Yuna ini cuma nyanyian doang nih guys. Tapi dari nyanyian tersebut, dia bisa meningkatkan kemampuan Eiji. Tapi itu pun masih belum cukup nih guys untuk ngalahin si Vasago ini. Dan pada akhirnya, Eiji dihajar habis-habisan dan Eiji pun kalah. Asuna versus Vasago Di pertarungan kali ini, Asuna sangat tidak diuntungkan. Gimana tidak? Dari awal, dia udah bertarung mati-matian tanpa henti melawan Ribbon masukkan musuh nih guys. Dan di saat yang tepat, muncullah sosok yang kayak arwah Yuki yang membantu Asuna. Asuna ngeluarin sayap dan seketika jadi overpower gitu guys. Tapi, itu pun masih belum cukup juga. Vasago mampu membalikkan keadaan lagi. Kirito versus Vasago Dan di saat yang tepat saat Asuna dalam raya, Kirito akhirnya reconnect kembali dari sekian lama AFK ini guys. Setelah Kirito bangun, gak ada hujan, gak ada angin, tiba-tiba Kirito jadi overpower gitu guys. Kirito mampu ngalahin si Vasago ini dengan mudah. Yah, game ini gak overpower. Disini si Bambang kan main karakternya ya kan. Di pertarungan ini, menurut gue sih lumayan epic lah. Kirito versus Hexa-Hexa auto-stabilizer. Setelah melawan Vasago, sekarang ini si Kirito ngadepin si stabilizer-nya. Maksud gue stabilizer-nya. Kirito yang baru reconnect ini tanpa ngebah-ngebah dulu kayak gak tau gimana gitu. Dengan pedenya, dia nantangin si stabilizer atau yang disebut Kaisar Vekta yang udah level up nih guys. Tapi, seperti biasa, Kirito mengeluarkan Jutsu adalanya, yaitu Stabba Stream. Tapi, itu pun masih belum cukup. Kirito pun meminta bantuan pada seluruh orang di underworld. Seperti di ending di adekan Dragon Ball kita saat Kuku melawan Naga-Naga gitu guys. Dan duer! Kirito akhirnya menang nih guys. Nah, itulah 7 pertorongan terbaik dan terepik di anime Sword Art Online Initiation World of Underworld versi warga anime. Dan cukup silahkan bebasan kali ini. Jika kalian memiliki kritik dan saran, silahkan taruh saja di kolom komentar. Dan jika kalian mencari video seperti ini, silahkan klik like dan subred juga yang isinya di warga anime. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.